Halo guys, bertemu lagi di channel kesayangan kita. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, agar tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini. Dan jangan lupa like, komen dan share-nya ya. Tonton video ini sampai habis ya, biar gak ada kesalahpahaman. Ayu Ting Ting memiliki kisah rumah tangga yang selalu menarik dikulik oleh orang banyak. Hal ini lantaran dirinya tak pernah sukses menjalani hubungan dengan para lelaki. Bahkan, Ayu Ting Ting pernah menikah selama 20 hari. Isi yang berkembang saat itu karena Ayu Ting Ting telah memiliki modal, duluan yakni kehamilan Bilkis Humaira. Hidup Ayu Ting Ting dan karirnya tetapi makin melejit setelah kisah cintanya terus disoroti. Tentu siapa lagi sosok mantan Ayu Ting Ting yang mau menikahi sang giguan cuma 20 hari jika bukanlah NG Baskoro. NG Baskoro tujuh tahun lamanya menutupi aib Ayu sang mantan istri. Terdapat beberapa alasan yang bikin NG mau nikahi Ayu dan mau menyetujui permintaan Umi Kalsum dan Abdul Roza, kedua orang tua Ayu. Padahal NG Baskoro sendiri diketahui merupakan seorang anak dengan ayah pejabat berpangkat tinggi di Indonesia. Tak main-main, kekayaan NG Baskoro juga dikabarkan tidak bisa diremehkan begitu saja. Ada banyak isu dan anggapan yang beredar terutama alasan Ayu Ting Ting nekat ingin menikahi sang anak jenderal. Akhirnya kini, NG Baskoro menguak alasan menikah dengan Ayu. Pernikahan mereka hanya bertahan seumur jagung, yaitu 20 hari. Keduanya pun belum sempat melakukan resepsi. Sampai akhirnya keduanya resmi bercerai pada tanggal 1 April tahun 2014. Banyak tudingan bermuncul seperti NG meninggalkan Ayu Ting Ting dan melakukan perselingkuhan. Namun, tuduhan tersebut dibantah langsung oleh NG 8 tahun silam. Diceritakan oleh NG, Umi Kalsum sempat menggedor rumahnya dan mendesaknya untuk menikahi Ayu. Saat itu dia, ibu Ayu Umi Kalsum datang. Minta saya segera menikahi Ayu, ujar NG. Dengan segala persiapan yang serba mendadak seperti itu, akhirnya kami menikah pada tanggal 4 Juli tahun 2013, papar NG. Bukannya bahagia. Setelah menikah NG justru melihat perubahan drastis dari perilaku Ayu. Setelah menikah, saya langsung bawa istri ke rumah. Masih dibilangan depok. Tak jauh dari rumah Ayu. Tetapi, ketika Ayu pulang ke rumah orang tuanya. Bawaannya kok Ayu sama saya gerah aja, katanya. Merasa Ayu Ting Ting selalu gerah melihat NG. NG mulai bertanya-tanya ada masalah apa Ayu dengannya. Hal itu disebut-sebut menjadi penyebab pernikahan mereka hanya bertahan selama 20 hari. Selama ini, pihak Ayu selalu menyebut jika NG adalah sosok yang meninggalkan dirinya. Namun, fakta sebaliknya diungkap oleh NG. Mengutip kompas.com dalam jumpa persi yang diadakannya di kantor pengacara Hotman Paris. Di kawasan Sudirman, Jakarta, NG membantah tudingan yang diarahkan kepadanya. Kepada publik kala itu, NG akui bahwa Ayu lah yang meninggalkan dirinya. Mungkin saya harus ngomong yang sebenarnya. Saya gerah dengan berita akhir-akhir ini. Saya tekankan. Saya tidak pernah tinggalkan istri saya. Ujar NG Oke guys. Sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like and share-nya ya. Terima kasih. Jangan lupa like and share-nya ya. Jangan lupa like and share-nya ya.